Hari ini, Bro Raffli, model dasar Anies itu, kaptif, ini kaptif, 29%. Kaptif itu 29% ya? Iya, kaptif 29%. Lembaga survei manapun yang menurvei Anies menempahkan 17%, itu adalah tidak valid. Itu Anies suara kaptif Anies 29%. Oke, kaptifnya 29%. Jadi, lembaga survei mana yang survei, apa di 27%, itu hanya untuk mengalihkan perhatian. Tapi di kaptif, suara Anies itu 29%. Dan menurut Anda, 24% itu didapatkan di daerah mana saja, rata-rata? Kita dapatkan di Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Jawa Timur. Jawa Timur. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tiga itu saja cukup. Oke, dengan tiga itu saja cukup ya? Cukup, ya. Jawa Timur. 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 Terima kasih telah menonton 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 Oleh karena itu Anies secara politik Harus Dipandang sebagai orang yang Memiliki Kemampuan lebih Dalam mengaktualisasikan global security Anies paham benar Bagaimana mempertimbangkan jalur Cina Selatan Laut Cina Selatan Dapat daripada Obor One Belt One Road Ini adalah kan menyangkut Global security Dan juga menyangkut Public policy Kebijakan public Kebijakan public itu tentu adalah Memiliki implikasi terhadap Global security Nah Anies memiliki pengetahuan itu Terlebih Jadi Anies kalau jadi presiden Terpilih menjadi presiden Indonesia dan Ibn Mahaim Iskandar Maka Tidak ada lagi Pengambil alian Atau pengusuran Kampung-kampung tua Demi investasi Karena itu adalah Mempengaruhi security global Oke Global security ya Iya kan Karena itu kan Rempang hari ini Untuk investasi misalnya Itu kan Public policy kan Kebijakan public kan Itu Dengan Modengan investasi kan Iya Tapi Saya ingin mengatakan Bu Rufli Bahwa Anies ini sudah lulus Soal itu Dia tidak Anda bisa bayangkan Ketika aquarium Kampung-kampung aquarium Digutus Dia mau kembali Itu adalah Kepijakan Kepijakan publik Polisi dia Oke Bahwa Aquarium itu juga akan Memahirkan masalah Security global kan Iya Global security Iya kan Oke Nah Oleh karena itu Soal pengetahuan Tataran Kualitas Implementasi Dalam Kebijakan Public 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 Untuk melahirkan Global security Anies memiliki Pengetahuan Lebih soal itu Oke Ya kan Oleh karena itu Kalau Anies Jadi presiden Maka Tidak akan lagi Ada Investor Lokasi investasi Dengan menggusur Kampung Oke Dengan menghilangkan Tumpah darah masyarakat Oke Karena ya Tanah tumpah darah Tumpah darah masyarakat Iya Jadi Investasi itu kan Kriterianya ada tiga Hmm Pertama adalah Harf dekat bahan baku Iya Yang kedua Tidak boleh menggangguan Gangguan sosial Hmm Dan Yang ketiga adalah Harus itu bermanfaat Bagi masyarakat Hmm Kan Nah Ini Tidak akan terjadi Di daerah Anies Hmm Ya Jadi Tidak akan ada lagi Pembinaan kampung Pengambilan Lahan-lahan masyarakat Hmm Untuk investor Untuk investasi Ya Saya kira Saya kira itu Saya kira itu Anies Paham itu Karena itu juga menyangkut Global security ya Hmm Karena itu juga menyangkut Public police ya kan Iya Karena public police-nya Akan melahirkan Dampak daripada Global security sendiri kan Oke 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 Itu Itu Keyakinan kita ya Iya Tapi tadi Pertanyaan saya adalah Kan bro bicara tentang Menang satu putaran Iya Itu Lalu kemudian Upaya KIB Mana Saya kesana Saya kesana Oke Saya kesana Iya Jadi bro Refli Iya KIB ini Lahir untuk Mengawal Anies sejak awal Hmm KIB ini Mendeklasikan Anies Ketika partai-partai politik Belum ada yang Mendeklasikan Anies Oke Jadi Go Anies dari Go Car Yang pertama Mendeklasikan Anies Hmm Baru P3 Ya Itu forum Kaman Bangun Baru PAN Namanya Aman Anies Ya Nah Aman Anies itu Dia diklarjikan setelah Setelah partai-partai Mengusung Anies Hmm KIB ini Adalah Isinya adalah Orang-orang Insan-insan Atau Partai politik yang Non-struktural Oke Kami bekerja Untuk memenangkan Anies Hmm Kami bekerja Sejak April 2022 Sampai hari ini Hmm Ya kan Jadi kami sudah paham Pintah lapangan Ya Ya Dulu Waktu masih digaran-ganan Sama Ahaya itu Ya Itu mendorong Anies Agak berat Di Jawa Timur Hmm Di Jawa Tengah Kita dorong juga Agak berat Ya Di luar Jawa Gak ada masalah Oke Tapi Jawa Timur Jawa Tengah Dorong Anies ketiga Isunya animasi sendiri Yang belum ada Cak Ibinnya Hmm Itu kita dorongnya Agak berat Agak berat Agak berat Bahkan ada Ada pesantren yang kita masuk Wah disini Cak Ibin misalnya Hmm Dia tidak menerima Anies Itu Jawa Timur berat Ada pesantren Begitu Oke Nah Tetapi hari ini Kami melakukan lapangan Sudir-lapangan Itu lebih mudah Mendorong di Jawa Tengah Dan di Jawa Timur Ketika Anies Memutuskan berpasangan Dengan Cak Ibin Abul Muhaybin Iskandar Oke Itu sekarang dorongannya Hmm Nah Hari ini Bro Raffli Hmm Mulder dasar Anies itu Kaptif Iya Ini kaptif Iya 29% Kaptif itu 29% Iya Kaptif 29% Iya Apapun Apapun Hasil-Usa Lembaga survei Lembaga survei manapun Yang menurvei Anies Menempatkan 17% Iya Itu adalah Tidak Tidak valid Oke Angka 29% Itu dari mana bro Dari Anies sendiri Itu adalah 17% Ini tempat yang Pertaya-pertaya Mendukungnya Hmm Kan Anies sendiri Maksudnya itu Data itu dari mana Itu data Data yang kita ambil Dari hasil Survei Sebagai survei yang real ya Oke Tapi juga KIB juga Melaksanakan juga itu Gitu Oh iya sih Oke 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 Melaksanakan juga Jadi Itu Anies Suara kaptif Anies 29% Oke Kaptifnya 29% Oke Jadi Lembaga survei Mana yang survei Apa 17% Itu hanya Hanya untuk Mengalihkan perhatian Tapi di kaptif Suara Anies itu 29% Oke Nah Untuk mencapai Satu putaran Kan berarti kita Tinggal hanya cari 24% Kan 50% Berarti saya harus Mencari 24% lagi Iya Iya kan Enggak dong 22 Iya Artinya Safety-nya saya 23% 24% Safety-nya 22% Iya Tapi untuk Yang marahnya Saya cari 24% Oke Iya kan Marahnya 29 miskan Jadi 29 kaptif Ditambah dengan 22% Iya Berarti 25% 51 Berarti One round Iya One round One ticket Iya One round One round Iya Satu putaran Satu putaran Jadi one round sudah Oke Terus Kerebe Sekarang fokus pada ini Mengapa Kita ngapain Mengeluarkan tenaga Mengeluarkan pikiran Iya kan Mengeluarkan resursusnya Begitu banyak Tapi Kita dua putaran Tuh Ongkosnya Dan capeknya Sama Iya Iya kan Jadi Aktifitas kerja satu putaran Yang duputakan Sama Makanya KIB adalah Mengatakan Pagi-pagi Kita Berfokus Satu putaran Dan insya Allah Ini bisa Kenapa Satu putaran itu Untuk menghemat Dana public Untuk menghemat Dana APBN Iya Kalau duputakan Banyak Karena Raya di bawah Sekarang menunggu perubahan Lebih cepat Lebih bagus Perubahan itu jadi Kan Nah ini Ini yang harus Harus Karena Kalau dua putaran itu berarti Kelamaan Ya berarti Negara Tambah lagi biaya kan Cetak suara lagi kan Ya tapi Perspektifnya Jangan biaya Kalau biaya Nanti orang bilang Kembali kepada Undang-undang Sarpat 5 Tidak perlu ada Pemilihan Presiden Bukan Kita bicara Untuk perspektif sekarang kan Oke Jadi sekarang itu Bukan perspektifnya Biaya Perspektifnya Anies Lebih menang Lebih cepat Lebih baik Anies Lebih cepat Menang lebih cepat Lebih bagus Satu putaran Oke Karena Masyarakat Menginginkan Cepat ada perubahan Oke Nah Mengapa Mengapa ini Masyarakat Menginginkan ada perubahan Cepat Dan Anies orangnya Dan Caibin orangnya Anies Rasipas Dan ini Telah menjadi Kebutuhan nasional Jadi Masyarakat memilih Anies ini Tidak hanya Untuk jadi presiden Tapi juga Untuk memenuhi Kehajat hidup mereka Untuk nasional Ini Oke bro Jadi Anda yakin betul Bahwa satu putaran itu Akan tercapai ya Karena Captive-nya 29% Cukup Kemudian Senggol-senggol 24% lainnya Iya Dan menurut Anda 24% itu Dapatkan di daerah mana aja Rata-rata Kita dapatkan Jawa Tengah Jawa Tengah Oke Jawa Timur Jawa Timur Sumatera Utara Sumatera Utara Tiga itu hanya cukup Oke Dengan tiga itu hanya cukup ya Cukup ya Oke Ini pemataan yang dibuat KIB ya Iya itu yang kita buat sekarang Makanya sekarang KIB itu adalah Melakukan Penetrasi Ke basis-basis Basis Electoral Oke 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 Jadi Misalnya ada masing-masing Wah yang suka amelis Itu yang kita jadikan sebagai basis electoral Oke Mereka menjadi influence ke electoral Karena Karena Kami pun juga untuk memonitor Agar caleg-caleg dari partai pendukung ini Itu harus Memilih Memilih anggota partai Memilih calegnya Juga harus satu paket dengan capres Oke Tidak boleh dipisah Oke Nah ini Ini yang kita monitor juga Oke dan ini sekali lagi Cak Imin itu ada blazing ya Ada Ada sesuatu Rahmat ya Blazing Rahmat Dan lokomotif Oke 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 Selamat menikmati